Jasa janin bayi yang sudah membusuk dan tidak bernyawa ini langsung dievakuasi ke dalam kardus dengan menggunakan daun pisang oleh petugas keputusan dari Polsek Padang Timur. Setelah dilakukan identifikasi oleh tim ident dari Polsek Padang di lokasi penemuan janin bayi malang tersebut. Janin yang diduga adalah janin bayi ini ditemukan oleh sejumlah warga di pinggir jalan di kawasan perumahan Kubu Marapalam ke Cepatan Padang Timur, Kota Padang. Diduga janin tersebut sudah berada di sekitar lokasi selama dua hari karena sudah mengeluarkan bau menyekat dan tidak sedap. Janin tersebut langsung dibawa oleh petugas keputusan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumber untuk dilakukan otopsi. Penemuan mayat janin bayi ini membuat gempar warga perumahan tersebut. Diduga janin bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga kini pihak keputusan dari Polsek Padang Timur dan Mapolesta Padang masih melakukan penyelidikan atas kasus penemuan mayat bayi ini. Masyarakat datangnya ada penemuan jabang bayi di TKP, Kelurahan Kubu Marapalam, kalau sekarang jalan Elang namanya. Ini setelah kita cek, datang ke TKP, kita temukan, jadi kita pembahasan memastikan apa itu jalan bayi apa enggak, makanya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dulu. Ditemukan di mana nih? Di jalan ini, jalan Gang Elang nih. Di pinggir jalan? Iya, pinggir jalan Gang Elang, seperti ini jalan baru, ini jalan bispel baru. Dari Padang, Budi Sundandar, AN News melaporkan.